hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel drafter ngapak channel yang paling gampang buat belajar AutoCAD khususnya pemula oke guys kita lanjut maning ya materi ini nah kita masih opok-opok di menu modify ya lain sudah kemudian break sudah break at point sudah join juga sudah nah sekarang giliran reverse reverse gitu ya bagi teman-teman yang belum nemu atau belum sempat nonton video-video yang lain break-break lain join ada di video sebelum ini ya di minggu-minggu kemarin nah mungkin ini materinya ringan-ringan sengaja ya untuk menghabiskan di menu modify ini oke sekarang menu atau comment reverse reverse the direction of line poliline SP line dan helix objek nah maksudnya apa kayak gue ya Oke saya jelaskan singkat saja nggak usah muluk-muluk setelah panjang-panjang intinya reverse reverse itu artinya secara bahasa itu mundur ya ya mundur-mundur gimana kamu maksudnya ke priwek gue ya Nah oke semandan serpe Oke saya akan buat garis dulu ya membuat garis nah biasanya reverse itu digunakan untuk seperti ini ya Hai nasi buat garis seperti ini misalnya garis nah lah 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 garis kok langsung enak tulisan kayak gini ya eh tak dulu tenang ngajak Oh nih ya Oh jangan kasih lagi deh pindah dulu pindah yang hot water ini kalau kotak langsung gimana kotak ini oh HW 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 Oke nah ini gimana caranya munculin tulisan otomatis ini gampanglah ya ntar belakang aja jadi fungsi reverse seperti ini ya reverse ati mundur nah kita coba aja modify kemudian reverse itu ada panah balik-balik ya Hai nah kemudian select objek saya pilih sebagai yang ini ingat-ingat ya gas telusnya gas kalau saya klik kemudian saya enter jadi ada nggak ada perubahan ya ya tuh tapi dia tuh udah mudah respon objek Direction has been reverse artinya objek sudah di reverse sudah dimundurin tapi tetap seperti ini nggak ada perubahan kemudian saya coba yang vertikal ya Hai saya klik kemudian enter nah ternyata ada berubah ya coba saya ulang lagi saya andu deh ya bisa diandu langsung sepertinya aja gas ya genya ada di bawah kemudian saya klik reverse ini nah genya ada di atas jadi itulah fungsinya reverse satu kali lagi yang sini nih genya ada di bawah G ada di bawah kemudian saya reverse klik Hai enter nah genya di atas itu artinya kayak kebalikannya ya ya kayak mirror bukan sisanya enggak enggak begitu supaya Hai yang mirip kayak mirror sepenuhnya ini tapi kalau di mirror juga boleh juga kali ya tapi ya agak repot juga sih Nah sekarang untuk ini HWHW ini saya lihat deketin aja klik enter nah masih sama sih ya enggak ada perubahan sama sekali tapi berarti dia hanya berlaku untuk yang horis e-vertikal saja nge-vertikal saja klik nah ini ini w-nya di bawah ya b-nya di bawah bacanya dari atas ke bawah karena hot water bacanya di atas ke bawah tapi setelah saya reverse Hai nah bacanya dari bawah ke atas dibalik ya seperti itu reverse mundur seperti artinya oke gitu aja fungsi reverse ya jadi bukan untuk buat ngapa-ngapain yang sebegitu signifikan tapi kalau nggak ada reverse ya pakai mirror mungkin bisa juga ya tapi agak ribet nah mending pakai reverse saja Nah kalau saya sendiri jarang pakai menggunakan dimension atau lain tapi model seperti ini nah ini gimana bikin gimana bikinnya Bang ya lepotkan ngomong ya bikinnya bisa dibikir karena sudah ada ya ini sudah ada caranya gini nah misalkan ini di line type ya Nah kalau yang belum nongol pilihnya other-other kemudian laut Nah kalau ini sudah ada di sini ati sudah ada defaultnya sih nggak ada nih garis gas line dan hot water supply ini sudah ada kalau ini sudah ada berarti nggak usah di-load data defaultnya ti belum ada kalau belum ada pada harus di-load cari paling bawah Cip nah ini cari-cari bukan paling bawah ding hot water H nah disini kemudian oke akan sudah ada yoke dimunjungi seperti ini terus gas G klik sembarang disini mulai ketik G nah ada gas panas itu ada enggak jadi oke itu aja ya habis itu aktifin aja ini mana yang mau dikeluarin terus kita bikin garis kayak biasanya aja nah kalau keputusannya gede-gede ya tinggal mainin di line type disini saya akan 0,5 nah jadi kecil ya itu sesuaiin aja kayak lente biasa coba bedanya huruf Nah kalau pengen bolak-balik hurufnya yaitu menggunakan reverse tadi nah itulah fungsi reverse Oke son ayo ya W itu saja singkat pada jelas sampai ketemu di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh